Bagaimana cara mengembalikan keyboard menjadi seperti semula di HP Infinix? Jadi buat kalian yang HP-nya Infinix, atau mungkin baru saja mengatur keyboard dari pihak ketiga atau downloadan dari Playstore, dan ingin mengembalikan ke keyboard bawaan HP-nya, atau mengembalikan keyboard ke pengaturan semula, caranya itu mudah sekali, tonton ya. Jadi caranya langsung saja kalian buka setelan di HP Infinix kalian, kemudian kalian pergi ke pengaturan sistem ya, biasanya di paling bawah pengaturan sistem itu. Kemudian pada bagian ini kita pilih ini dia, bahasa dan masukan. Nah pada bagian ini kita pilih ini dia, keyboard virtual. Nah disini tersedia beberapa aplikasi keyboard, jadi kita sisakan aplikasi keyboard ini dia, yang ini kita nonaktifkan. Ini hidup gak apa-apa Google Dictate ini karena keyboard-nya Google, tapi yang ini saya matikan, yaitu keyboard downloadan, LED keyboard. Atau kalian download keyboard lain, itu kalian matikan aja, sisakan aplikasi keyboard-nya atau keyboard Infinix. Jadi pada umumnya di HP Infinix, keyboard utamanya yaitu keyboard. Dan langsung saja kita coba apakah keyboard-nya sudah berubah. Nah dia sudah berubah ke bawaan HP-nya. Namun jika keyboard-nya masih belum saja, atau tampilannya masih mengecil, atau keyboard-nya mengambang, ataupun bagaimana, kalian tinggal pergi ke pengaturan aplikasi saja. Jika keyboard-nya itu mengambang, atau tampilannya error, atau tampilannya aneh, atau bagaimana, kalian pergi ke pengaturan aplikasi saja. Jika kalian setting seperti tadi, itu masih tampilannya error. Kemudian kita pilih aplikasi, ini dia adapter aplikasi. Kemudian kalian cari aplikasi yang namanya keyboard tadi. Keyboard bawaannya keyboard ya. Kalian cari keyboard aja disini. Nah ini dia aplikasi keyboard-nya, kita buka. Pada bagian ini, kalian pilih penyimpanan dan charge. Ini dia penyimpanan dan charge. Nah disini kita klik hapus penyimpanan, kita klik OK. Jadi keyboard akan kembali ke sediakala bawaan HP-nya, ya kan seperti ini. Jadi disini masih koreksi teksnya masih hidup, dan perlu kalian setting disini. Nah seperti ini. Ini sebenarnya pilihan kita ya, tergantung ingin koreksi teksnya hidup atau tidak. Ya kalian tinggal setting-setting aja disini di pengaturan ini dia. Oke seperti itu, cara mengembalikan keyboard di HP Infinix, seperti sediakala bawaan HP-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tulis berhasil jika memang berhasil di komentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.